Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Miss Chacha Nah, kali ini Miss Chacha mau memberitahu teman-teman untuk kegiatannya ya Kegiatannya hari ini ada tiga Yang pertama, teman-teman melakukan eksperimen banjir Yang menjadi penyebab utamanya itu sampah Jadi, teman-teman melakukan eksperimen banjir dengan sampah Apa sih yang terjadi kalau sampah itu diletakkan di aliran sungai? Apa yang terjadi? Nah, kalau tidak ada sampah, apa yang terjadi? Nah, jadi teman-teman bisa eksperimen di rumah Yang pertama itu, seperti itu ya Melakukan eksperimen penyebab banjir Menemukan nih, apa penyebabnya Kalau sampahnya ada di aliran sungai Kalau tidak ada sampah Begitu, teman-teman Nah, yang kedua, teman-teman Mengklasifikasikan gambar penyebab banjir Tadi kan Miss Chacha sudah memberitahu penyebab banjir itu ada apa saja Ada hutan, penebangan hutan liar Ada sampah sembarangan Tidak adanya selokan Terus tanggul yang jebol Terus ada apa lagi? Ada Apa? Betul Adanya kiriman dari daratan yang lebih tinggi Nah, teman-teman bisa ya untuk mengklasifikasikan gambarnya Jadi penyebab terjadinya banjir Yang ketiga, kegiatannya itu menghubungkan kata Atau menghubungkan kosa kata Dimana teman-teman akan bisa letakkan gambar-gambarnya Penyebab banjirnya Lalu teman-teman akan mencari Nah, kata-kata sesuai dengan gambar tersebut Misalnya gambarnya sampah Berarti teman-teman harus mencari kata sampah Nah, seperti itu ya teman-teman Selamat mencoba Semoga berhasil Ya, teman-teman semua Da-daa selamat menikmati